Intro Kegiatan bertajuk Ramadan berbagi kembali dilaksanakan oleh Badak LNG bersama Yaumil dan Masjid Al-Kawtsar. Kegiatan berupa penyaluran sembako ini merupakan salah satu program rutin untuk menyemarakan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Minggu 17 April 2022, Badak LNG kembali menyalurkan bantuan paket sembako untuk kaum duafa. Penyaluran paket sembako ini merupakan tahap kelima yang telah dilaksanakan oleh Takmir Masjid Al-Kawtsar. Sasaran kegiatan kali ini ialah para mu'alaf yang berada di wilayah RT9 Kelurahan Kanaan. Paket sembako telah disalurkan melalui Masjid Al-Rawdoh. Warga RT9 Muti Ali menyampaikan ucapan terima kasih atas paket sembako yang diberikan oleh Badak LNG. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga. Bahwa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT. Badak dan juga Jama'am Hacid Al-Kawtsar atas bantuannya yaitu berupa sembako untuk para ibu-ibu yang memerlukan di RT sini. Kedepannya mudah-mudahan berbagi ini akan terus berjalan dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk para Jama'am Al-Kawtsar dan juga semua yang terlibat di dalamnya. Selain untuk para mu'alaf di wilayah RT9 Kelurahan Kanaan, paket sembako juga disalurkan ke kaum duafa yang berada di wilayah RT2 Hop2 Kelurahan Satimpo seperti para janda lansia. Ketua RT17 Chandra memberikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan paket sembako dari Badak LNG yang sangat bermanfaat bagi warganya yang membutuhkan. Saya ucapkan banyak terima kasih dengan adanya program Ramadan Berbagi PT. Badak bekerja sama dengan Masjid Al-Kawtsar dan Yaumil sehingga bantuan program ini bisa tersalurkan bagi yang membutuhkan terutama untuk seperti Ibu Suranto ini di wilayah Hop2 RT17. Sementara itu penyaluran paket sembako tahap ke-6 yang dilaksanakan pada Sabtu 23 April 2022 menyasar warga di Kampung Gotong Royong, Kelurahan Belimbing. Paket sembako ini telah diserahkan melalui Musola Jabal Rahmah. Dan saya selaku ketua Musola Jabal Rahmah dan segenap jamaahnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sedekah Bapak Ibu senantiasa diterima sisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula kami menyampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah bersedekah kepada jamaah Musola Jabal Rahmah, diberkahi hidupnya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Setelah itu, takmir Masjid Al-Kawtsar menuju Desa Pagung, Kelurahan Bontang Lestari. Paket sembako disalurkan untuk dapat membantu warga Desa Pagung yang membutuhkan. Tim Liputan LNGTV